Jadi sekarang kita masuk ke materi baru ya, itu tentang konsep usaha dan energi. Sebenarnya, bab usaha dan energi ini secara teknis itu nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah, nggak terlalu libat, agak gampang. Karena konsep itu sederhana. Yang kita bahas itu cuma mencakup tiga hal di sini, utamanya. Ada konsep pertama tentang konsep kerja, energi kinetik, dan energi potensial. Terus ada dua hukum, ada hukum utama yang bakal dibahas nanti di bab usaha dan energi ini itu tentang konservasi energi mekanik. Atau kalau kalian kenalnya di SMA itu tentang kekekalan energi mekanik. Nanti bakal aku bahas juga tentang konservasi energi mekanik yang terkoreksi. Bedanya apa? Nanti bedanya kalau energi mekanik yang biasa, itu nggak ada gaya gesek. Nanti kalau misalkan ada gaya gesek, gimana? Jadi yang terkoreksi. Jadi intinya cuma kita ngebahas konsep energinya itu apa dan kekekalan energi aja. Dan variasi dari kekekalan energi. Apa sih namanya? Kalau konsep kerja itu sendiri, kalau konsep kerja itu sendiri kan sudah dikenal dari SMP. Kerja itu kayak misalkan kita punya gaya dan perpindahan. Itu adalah dua komponen utama yang mendefinisikan suatu kerja. Perlu diperhatikan di sini, sebelumnya kan di bab-bab sebelumnya kita bahas tentang gerak kinematika. Kinematika kita melihat kecepatan benda, percepatan, dan perpindahan. Terus abis kinematika kita bahas dinamika itu tentang gaya. Itu semuanya merupakan besaran faktor. Tapi di sini, di bab yang kerja dan energi ini, ini yang kita bahas itu besarannya semua skalar. Jadi entah itu kerja, energi kinetik, atau energi potensial ini semuanya skalar. Jadi dia hanya punya besar saja dan nggak punya arah. Kerja itu didefinisikan apa? Atau usaha itu didefinisikan apa? Secara kasarnya, dia itu merupakan gaya, faktor gaya dikalikan dengan faktor perpindahan. Faktor gaya dikalikan dengan faktor perpindahan. Nah, di sini yang kita lihat, hati-hati, meskipun kerja itu skalar, gaya dan perpindahan itu dua-duanya faktor. Jadi ini kita menggunakan suatu perkalian yang namanya perkalian titik. Ketika dua faktor dikalikan dengan kali titik, itu nanti bakal menghasilkan nilainya skalar. Syarat suatu faktor itu bisa dikalikan dengan kali titik, itu adalah kedua faktor ini dia arahnya harus sama, harus sejajar gitu ya. Yang misalkan aku punya faktor gaya arahnya ke atas kayak gini. Gaya F gitu ya. Sama faktor satunya lagi itu perpindahannya arahnya ke kanan. DR-nya. Ini kan arahnya saling tegak lurus. Jadi kalau misalkan kita kali titik, dia nggak bakal menghasilkan usaha. Nanti usahanya bakal sama dengan 0. Kecuali kalau misalkan gini, misalkan gaya-nya ke kanan, nah perpindahannya arahnya misalkan ke kiri gitu. Nah ini dia sama-sama berada di bidang horizontal gitu ya. Meskipun satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nanti tetap bakal ada usahanya. Yang nilainya itu jadi negatif. Karena kenapa? Karena gaya-nya ke kanan, terus perpindahannya di kiri. Ketika dikali, dia masih menghasilkan nilai usaha. Tapi karena di arahnya berlawanan, dia negatif. Yang penting syaratnya adalah dia sejajar. Maksudnya sejajar apa? Maksudnya berada pada satu sumbu ya. Kalau yang kayak gini kan sumbunya beda. Satunya Y, satunya X. Kalau ini sama-sama X. Nah kalau misalkan di arahnya sama gitu ya, sejajar dan arahnya sama. Jadi misalkan gaya-nya ke kanan, perpindahannya juga ke kanan. Itu nanti usahanya bakal bernilai positif. Secara teknis kerja definisinya kayak gitu aja. Nah, terus gimana kalau misalkan sekarang gayanya itu membentuk suatu sudut. Ini nggak usah diambil pusing. Tinggal kita ambil aja komponen dari gaya yang membentuk sudut itu, yang sejajar sama perpindahannya. Caranya adalah gimana? Tinggal kita pakai cos dari tetanya aja. Teta dari sudut yang dibentuk oleh gaya itu. Misalkan aku punya gaya, arahnya ke sana. Terus perpindahannya arahnya ke mana? Misalkan ke kanan. Ya jangan ke kanan. Ya ke kanan. Perpindahannya arahnya ke kanan. Jadi bendanya ini udah bergerak gitu ya ceritanya. Terus dia membentuk sudut sebesar misalkan 30 derajat gitu terhadap horizontal. Untuk sudut sebesar 30 derajat terhadap horizontal. Berarti ya tinggal aku cari aja bayangan atau proyeksi F ini yang arahnya di horizontal. Berarti yang ini kan. Yang mana yang ini itu besarnya adalah F cos 30. Berarti misalkan dia perpindahannya ke kanan sebesar 5 meter gitu. Berarti nanti usahanya adalah yaudah tinggal F cos 30 dikalikan dengan perpindahannya jadinya 5 dikali F cos 30. Tapi karena karena perpindahannya ke kanan dan arah gayanya ke kiri jangan lupa dikasih tanda negatif gitu usahanya. Nah itu buat tunjukin bahwa usahanya itu melawan gerakan bendanya. Jadi meskipun si kerja energi kinetik dan energi potensial ini merupakan besaran skalar gitu ya tapi tetap aja ya dia tetap bisa punya tanda plus atau tanda negatif. Eh enggak sorry. Kalau kerja sama energi potensial ya. Kalau energi kinetik itu enggak bisa negatif. Dia harus positif. Kalau kerja ketika dia nilainya negatif seperti ini artinya kerjanya itu melawan gerakan benda. Maksudnya melawan gerakan benda kayak gimana? Misalkan kayak kita ngeram suatu benda gitu. Kalau kita ngeram itu kan kita memberikan kerja yang negatif supaya nanti bendanya itu berhenti. Terus ada konsep yang penting dari sebuah kerja. Itu adalah kerja konservatif. Kerja konservatif. Kerja konservatif itu apa? Kerja konservatif itu kerja yang dihasilkan oleh gaya-gaya yang sifatnya itu konservatif. Nah gaya-gaya yang konservatif itu contohnya gaya apa aja? Kayak gaya gravitasi terus gaya listrik gitu. Itu gaya konservatif. Terus gaya pegas itu juga gaya konservatif. Nah yang membedakan kerja konservatif sama kerja yang umum yang kayak gini itu kayak gimana? Itu adalah biasanya kalau kerja konservatif itu dia hanya merupakan fungsi posisi aja. Maksudnya fungsi posisi itu gimana? Sama kayak perpindahan. Perpindahan kan kita cuma ngeliat posisi awal sama posisi akhir terus kayak dikurangin aja kan gitu. Nah sama kerja konservatif juga gitu. Kita cuma bergantung sama posisi awal dan posisi akhir aja buat ngitung kerjanya. Kita gak peduli lintasannya kayak gimana. Contohnya kayak gini. Misalkan ada partikel ya. Dia bergerak dari posisi X1, Y1 ke X2, Y2 kayak gini. Nah dia menempuh lintasan kayak gini nih. Lintasan yang warna merah kayak gini. Yang ribet nih lintasannya muter-muter sampai akhirnya baru nyampe ke sini. Ke X2, Y2. Nah itu lintasan yang pertama. Lintasan yang kedua adalah dia langsung pindah dari sini menempuh garis yang biru ini jadi langsung lurus ke sana. Jadi ada dua lintasan. Lintasan satu ini yang ribet sama lintasan dua yang ini. Nah ada dua lintasan kayak gini. Kalau misalkan gaya yang bekerja di sini adalah gaya konservatif. Gaya konservatif itu apa tadi? Gaya gravitasi gitu ya. Misalkan gaya gravitasi atau gaya pegas atau gaya kolom. Itu gaya konservatif. Maka mau pakai lintasan yang manapun itu nilai kerjanya itu bakal sama. Kerja lintasan merah sama lintasan biru itu bakal sama nanti usahanya gitu. Kalau dihitung ya. Kalau misalkan dia gaya konservatif. Jadi meskipun dia jauh gitu ya. Jauh jalannya gitu. Tetap aja. Yang kita lihat adalah posisi awal dan posisi akhirnya gimana. Itu kalau kerjanya gaya konservatif. Tapi kalau misalkan gayanya bukan gaya konservatif. Contohnya apa? Gaya yang bukan konservatif. Itu gaya gesek. Misalkan kita lewat lintasan satu atau lintasan dua itu nanti hasilnya bakal beda. Gaya yang non-konservatif kayak gaya gesek itu bergantung sama panjang lintasannya. Mirip sama kalau kita ngitung kelajuan gitu ya. Jadi bergantung sama jarak. Makin panjang jarak lintasannya panjang lintasannya itu nanti kerjanya makin gede. Itu kalau yang non-konservatif. Jadi nanti antara lintasan satu sama lintasan dua itu bakal berbeda. Ini gak usah ini kalkulus. Jadi kalian belum belajar kalkulus ya. Nah ini gaya non-konservatif ya. Oh ini salah nih. Harusnya tidak sama dengan ya. Nah carang hitung gaya gimana? Cara ngitung kerja apa sih namanya? Kerja konservatif gimana? Ini aku contohin. Misalkan kita dikasih gaya konservatif persamaan ini. F sama dengan XI tambah YJ. Jadi si gaya konservatifnya ini merupakan fungsi X dan fungsi Y gitu. Nah. Terus kita diminta ngitung apa sih namanya? Kerja. Ketika si partikelnya itu bergerak lintasannya itu bentuknya adalah segitiga kayak gini di sumbu X sama sumbu Y. Kayak gini. Ini aku pindahin. misalkan tadi kita dikasih gayanya bentuknya adalah apa tadi? XI XI plus Y J gitu ya. AJ kayak gini. Kita dikasih gaya bentuknya kayak gini. Terus dia lintasan partikel atau kayak gini. Jadi dia membentuk segitiga. Awalnya dia di sini di posisi 1 terus bergerak ke posisi 2. Terus dari posisi 2 bergerak ke sini ke atas ke titik 2,2. Terus dari titik 2,2 dia balik lagi ke titik 1,1. Nah berapa kerja total yang dihasilkan di sini. Nah di sini ada fitur unik dari gaya konservatif. Kalau misalkan yang bekerja itu gayanya adalah gaya konservatif yang bekerja itu gayanya adalah gaya konservatif ini kalau misalkan lintasannya berupa lintasan tertutup itu nanti total gaya yang total kerjanya itu bakal berkini 0. Lintasan tertutup itu kayak gimana? Kayak gini. Jadi dia bergeraknya dari mana balik lagi ke titik itu. Di sini kan dia bergeraknya dari titik 1,1 ya awalnya. Terus dari 1,1 ke 1,2 dari 1,2 ke 2,1 eh sorry dari 1,1 ke 2,1 terus dari 2,1 ke 2,2 terus dari 2,2 ke 1,1 lagi. Jadi balik lagi ke posisi awal. Ini lintasan lintasan tertutup. Jadi bentuk lintasan yang mana dia partikelnya balik lagi ke titik awalnya. Nah ini kalau gaya konservatif ini kerjanya bakal 0. Tapi bener gak 0? Nah kita hitung aja. Carang hitungnya adalah ya kita gunakan definisi dari kerja. Ini pindahin ke mana ya? Kanan. Ish. Kanan sini ya. Kita gunakan definisi dari kerja. Kerja itu definisinya apa tadi? Kerja itu adalah integral dari gaya gitu ya. Dikalikan dot dengan apa tadi? Perpindahannya. GR. Gitu. Nah di sini kita lihat gayanya yang bekerja siapa? Gayanya yang bekerja kan dia. Gitu. Karena gayanya yang bekerja dia ya berarti nanti tinggal kita ingin aja apa sih namanya? tinggal kita masukin aja ke persamaan kerjanya. Berarti W sama dengan integral dari gayanya kan itu XI ditambah YJ Nah terus ini dikali dot dengan perpindahannya DR. Nah ini tinggal kita kalikanin aja kali pelangi. Jadi kita pecah jadi kayak gini. Wnya itu sama dengan integral XI XI dikalikan DR ditambah integral YJ kayak gini dikalikan dengan DR. Kayak gini ya. Jadi integral itu kalau misalkan penjumlahan kayak gini boleh dipecah. Nah berarti kalau kayak gini yang tinggal X-nya itu kita integralin terhadap DR. terus Y-nya kita integralin terhadap DR juga. Nah DR. DR itu kan elemen vektor perpindahan. Nah si DR-nya itu bisa kita pecah lagi. angkanya gak kelihatan angkanya gak kelihatan di layar. Kelihatan gak sekarang? Bentar. Masih belum kak. Oke sorry. Sekarang kelihatan gak? Aman kak? Aman. Oke sorry. Tadi aku ulang lagi ya. Kan tadi kita dikasih gayanya ini ya. F sama dengan XI plus YJ gitu ya. Terus kita pengen nyari kerja ketika dia melewati lintasan segitiga ini gitu. Tinggal kita gunakan aja definisi kerja. Kerja itu kan definisinya adalah W sama dengan integral F dot DR gitu ya. Nah disini tinggal kita masukin aja kan F-nya itu XI tambah YJ masukin ke sini. Masukin ke sini jadi W sama dengan integral XI tambah YJ di dot sama DR. Nah ini kan dot ini kan perkalian. Jadi kayak biasa aja kayak kali pelangi gitu jadi X-nya dikali sama DR kayak gini ditambah integral Y-nya dikali sama DR. Jadi kalau integral itu boleh dipecah gitu ya kalau penjubahan. Jadi ada dua. Jadi integralin satu-satu terus hasil integral di jumlahin. DR ini kan yang kita sebut dengan yang namanya apa ya elemen perpindahan ya. DR ini elemen perpindahan. Elemen perpindahan itu sama aja kayak perpindahan biasa. Kayak misalkan kita punya delta gitu ya. Delta R gitu ya. Delta R ini kan sama aja kayak R akhir gitu ya. RT. dikurangin sama R awal kayak gini. Gitu. Ini kalau delta R. Atau kalau kita pecah persumbuh itu bisa jadikan delta R itu adalah gabungan dari ini kan. Gabungan dari delta X ditambah sama delta Z kan. Delta Z dengan arah K gitu. jadi kalau misalkan kita tulis delta R itu bisa langsung posisi akhir dikurangin posisi awal tapi dalam bentuk R nya gitu. Dalam bentuk yang gungung. Atau bisa kita pecah per komponen. Jadi kita cari dulu perubahan posisi di X perubahan posisi di E perubahan posisi di Z berapa baru kita jumlahin gitu. Itu perpindahan. Nah DR DR ini sebenarnya sama aja kayak delta R. Cuma bedanya kalau DR ini perpindahannya kecil sekali. Perpindahannya sangat kecil. Gitu. Jadi dia sama aja kayak delta R sama-sama perpindahan tapi perpindahannya kecil banget. Gitu. Itu buat jadi parameter integralnya nanti. Nah kalau perpindahan yang kecil banget gimana ya? Sama aja kayak yang delta R ini. bisa kita tulis jadi kayak gini. Tapi bedanya sekarang delta-nya kita ganti jadi D semua. Jadi DR sektor kayak gini. Sama dengan DX terus kayak gini. Ditambah DY J ditambah DZ karanya K. Jadi ini. Boleh kayak gini. Nah tapi kan ini kasusnya dua dimensi ya. Cuma di X sama di Y jadinya apa sih namanya. dia yang dia perpindahan di DZ-nya itu gak ada. Karena kasusnya dua dimensi. Jadi DZ-nya itu sama dengan 0. Karena dia cuma ada di X dan di Y aja. Dua dimensi X dan Y. Jadi nanti DR-nya tinggal sisa. DR sama dengan DZ sama dengan DZ sama DZ sama DZ sama DZ Nah DR-nya ini kita masukin sekarang ke sini. Ke W-nya. Substitusi DR Nanti dapet W-nya itu ya kayak gini. Jadi integral XI dikali sama DR-nya. DR-nya jadi ini kan. Jadi copy aja lah ya. ini ditambah integral YJ dikali lagi sama DR-nya. Gitu. ini kan ini kan kayak perkalian pelangi lagi ya. Kayak perkalian pelangi. Jadi bisa dipecah lagi kayak tadi. Bisa dipecah lagi kayak tadi. Jadinya ya tinggalin aja. W sama dengan integral XI dikali DX gitu ya. DXI ditambah integral YJ eh sorry XI masih XI dikali DY J ditambah integral YJ dikali sama DXI ditambah integral YJ dikali sama DYJ nah sekarang kita lihat kan tadi aku bilang di awal kalau perkaliannya itu adalah perkalian dot perkalian titik kayak gini tanda kalinya itu berupa kali titik kayak gini di vektor itu kalau misalkan dia satu satu sumbu sejajar gitu ya itu baru baru menghasilkan nilai tapi kalau misalkan dia tegak lurus beda sumbu itu nanti hasil perkalian dotnya bakal 0 disini kita lihat dia satu sumbu atau beda sumbu dari mana? dari ini dari apa? dari vektor basisnya vektor satuannya yang IJK nya IJK itu kan menandakan dia si vektornya itu arahnya kemana sih? apakah ke sumbu X, ke sumbu Y, atau ke sumbu Z gitu kan nah disini kita lihat kalau misalkan dia vektornya I berarti si X nya ini arahnya ke I ke sumbu X dia si DX nya juga arahnya ke sumbu X karena ini sama-sama ke sumbu X ini I dikali sama yang I juga kayak gini lihat ya ini kan I basisnya ini juga I basisnya terus dia dikali karena ini I sama I maka nanti ini hasilnya bakal bakal menghasilkan nilai nilainya gimana? ya tinggal skalar dikali skalar nya aja yaitu X dikali sama DX nya jadi nanti hasilnya dari yang suku pertama itu bakal jadi X DX jadi gini nah terus sekarang kita lihat suku kedua suku yang ini suku kedua ini kan dia basisnya I gitu ya basisnya I tapi DY nya basisnya J gitu dia berbeda basis yang satunya arahnya ke I ke sumbu X yang satu arahnya ke J ke sumbu Y dia saling tegak lurus kan antara sumbu X sama sumbu Y itu saling tegak lurus jadi yang ini suku yang ini hasil perkaliannya itu bakal jadi 0 nanti jadi tambah 0 terus yang ini juga nih ini kan ini J dikali sama I nanti jadi 0 juga yang ini J dikali sama J karena J dikali sama J jadi tinggal kita kali skalarnya skalarnya itu kan Y sama DY kan berarti tinggal dikali aja Y DY berarti nanti W nya tinggal sisa integral X DX ditambah integral Y DY kayak gini gitu gak baru sekarang ini kan kita udah dapet integralnya ya maksudnya udah dapet bentuk fungsi integralnya tinggal kita integralin aja tapi cara ngeintegralinnya hati-hati disini kan dia ada tiga lintasannya lintasan 1 lintasan 2 lintasan 3 lintasan 1 itu garis lurus di sepanjang sumbu X dari 1 ke 2 lintasan 2 itu garis lurus juga tapi di sepanjang sumbu Y dari 1 ke 2 tapi di Y gitu sementara di X tetap konstan di 2 lintasan ketiga itu garis miring dari 2,2 ke 1,1 karena disini ada tiga lintasan maka buat ngitung usahanya ini ini kita bagi jadi tiga lintasan gitu jadi kita bagi usahanya menjadi tiga lintasan ada usaha untuk lintasan 1 jadi ada W1 W1 ini usaha untuk lintasan 1 kalau W2 ini usaha untuk lintasan 2 kalau W3 ini untuk lintasan 3 lintasan 1 itu kan dari selurus dari 1 ke 2 lintasan 1 itu dari selurus dari 1,1 ke 2,1 sepanjang sumbu X karena dia pindahnya cuma di sumbu X saja jadinya nanti apa sih namanya integralnya yang DY itu bakal jadi 0 karena tadi DY DY DX DZ itu kan perpindahan tapi perpindahannya kecil nah disini dia kan pindahnya cuma di sepanjang sumbu X saja kalau dia pindahnya cuma di sepanjang sumbu X saja artinya perpindahan di arah Y nya gak ada kalau perpindahan di arah Y nya gak ada nanti maka kita dapat DY nya sama dengan 0 gitu karena dia gak ada perpindahan di arah Y cuma di arah X saja gitu nah terus kalau perpindahan di arah X nya gimana? kan dia pindah dari 1,1 ke 2,1 kan nah itu gak kita bikin jadi DX sama dengan 1 gitu enggak gitu ya kan kalau kita ngitung perpindahan yang biasa yang pakai delta delta X gitu ya itu kita masukin jadinya 2 dikurangin 1 kan gitu X sama dengan 2 dikurangin X sama dengan 1 jadinya 1 gitu tapi karena ini DX nya itu berupa integral nah kita gak langsung masukin ke sini tapi kita masukin ke batas integralnya perpindahan yang arah X nya dimasukkan ke batas integral masukin ke batas integral jadinya kita punya integralnya usahanya sekarang tinggal gini yang W1 itu sama dengan integral ntar kalau pakai batas apa ya formulanya integral with limits oh gak ada ya udah biarin kayak gini aja integral kan dia pindahnya dari 1 ke 2 ya di sumber X berarti dari 1 sampai 2 terus ini X DX gitu yang YD nya gimana jadi 0 karena D nya 0 dia gak berpindah di sumber X nah ini berarti tinggal kita integralin kayak biasa aja kalau integralnya bedanya integral yang kemarin aku ajarin sama integral yang sekarang ada batasnya batas bawah sama batas atas itu cuma gini aja kita integralin dulu pakai yang aljabar biasa pakai aljabar biasa nanti pas sudah di integralin baru masukin batasnya batas atas dikurangin batas bawah aku contoh gini ini kan integralnya X terhadap DX cara ngintegralin kemarin gimana pangkatnya ditambah 1 jadi X pangkatnya 1 ditambah 1 gitu kan X nya X pangkat 1 ya yang ini ini kan X nya yang ini X pangkat 1 cara ngintegralin itu X nya pangkat ditambah 1 jadi 1 tambah 1 kayak gini terus pangkat yang baru itu dibagi sama si X nya jadi dibagi sama 1 tambah 1 gitu kalau misalkan kemarin plus C kalau sekarang enggak kalau sekarang kita biarin aja kayak gini kita biarin kayak gini baru nanti kita masukin apa sih namanya batas integralnya dari 1 sampai 2 maksudnya gimana kan hasil integralnya yang integral X di X nya ini jadinya kalau bentuk fungsinya itu jadinya X kuadrat dibagi 2 gitu ya kan tadi pangkatnya ditambah 1 jadi 1 tambah 1 jadi X kuadrat terus kuadratnya yang 2 nya dibagi ke bawah jadi X kuadrat per 2 kayak gini nah ini batas integralnya kita masukin dulu batas atas kesini jadinya X nya diganti jadi 2 gitu ya kan batas atas integralnya 2 jadi X nya diganti 2 sekarang gitu hasilnya dikurangin sama tadi X kuadrat dibagi 2 juga tapi sekarang yang belakang ini X nya diganti sama batas bawah integralnya batas bawah integralnya kan 1 berarti ini dikurangin 1 kuadrat kayak gitu jadi nanti kita dapat 4 kuadrat per 2 eh sorry bukan 4 kuadrat 2 kuadrat itu kan 4 ya 4 per 2 dikurangin 1 kuadrat per 2 itu 1 per 2 jadi hasil integralnya adalah 3 per 2 gitu itu bedanya integral yang kemarin sama integral kalau ada batasnya jadi cari dulu fungsi integralnya kita operasikan integral kayak biasa pangkatnya tambah 1 terus pangkat yang baru dibagi ke bawah habis itu baru masukin batasnya masukin batasnya yang atas diganti X nya gitu hasilnya nanti dikurangin sama batas yang bawah dimasukin ke X nya gitu gitu ya contoh lain kayak gini misalkan contoh ini misalkan integral dari integral dari 2 sampai 4 dari apa misalkan fungsinya X pangkat 3 per 2 X pangkat 3 per 2 kayak gini di X nah ini kita integralin dulu aja X pangkat 3 per 2 nya kan X pangkat 3 per 2 kalau diintegralin berarti pangkatnya jadi X pangkat 3 per 2 ditambah 1 ditambah 1 gitu ya kayak gini pangkatnya yang tadi pangkat yang sebelumnya ditambah sama 1 terus yang X nya dibagi sama pangkat yang barunya berarti dibagi sama 3 per 2 ditambah 1 kayak gini jadi kalau kita tulis secara sederhana itu jadi X pangkat 3 per 2 tambah 1 5 per 2 ya 5 per 2 dibagi sama 5 per 2 gitu atau kalau disederhananya jadi 2 per 5 X pangkat 5 per 2 kayak gini nah ini bentuk fungsi integralnya baru kita masukin batasnya ke X nya kan batasnya itu dari 2 sampai 4 berarti masukin dulu batas atasnya di depan jadinya 2 per 5 X nya diganti sama batas atasnya diganti sama 4 pangkat 5 per 2 kayak gini dikurangin sama 2 per 5 sekarang X nya diganti sama batas bawahnya berarti 2 pangkat 5 per 2 kayak gini gitu ya baru dihitung hasilnya berapa eh jangan 2 deh 1 aja biar gampang hitungnya kan berarti ini jadi 2 per 5 dikali 4 pangkat 5 per 2 tuh berapa 4 di akar jadi 2 2 pangkat 5 32 ya 32 dikurangin 2 per 5 dikali 1 ini berapa tuh 31 dikali 2 per 5 berarti 62 per 5 nah ini hasil integralnya jadi segini nilainya gitu ya jadi bedanya integral yang kemarin yang gak ada batasnya itu hasilnya berupa fungsi jadi kita nyari ini nyari yang X pangkat bla 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 dibagi sama apa gitu berupa fungsi gitu itu kalau gak ada batasnya tapi sekarang integralnya ada batasnya hasilnya itu berupa angka gitu ya oke balik lagi ke sini tadi kita dapet untuk lintasan 1 ternyata kerjanya nilainya adalah segini 3 per 2 nah kerja sama energi sama energi potensial sama energi kinetik itu satunya sama yaitu Joule gitu ya jadi kita dapet di lintasan 1 ketika dia bergerak dari 1 ke 2 gitu ya itu dia kerjanya yang dibutuhkan adalah 3 per 2 Joule gitu nah sekarang untuk lintasan 2 gimana ya tinggal kita bikin aja sama cara kerjanya nah untuk lintasan 2 kan sekarang dia dari dari sini ya lintasannya itu bentuknya vertikal dari 2,1 ke 2,2 berarti untuk lintasan 2 W2 nah karena dia lintasan 2 ini vertikal ya di sepanjang sungguh Y dia bergeraknya vertikal aja gitu ke atas maka nanti sekarang DX nya yang 0 perpindahan di sungguh X nya yang 0 gitu ya kan kalau tadi lintasan 1 dia berpindahnya di sepanjang sungguh X aja kan jadi DY nya 0 kalau sekarang dia berpindahnya di sepanjang sungguh Y aja maka DX nya sekarang yang 0 jadi ntar untuk W2 dia bentuk kerjanya tinggal sisa integral YD aja gitu nah buat batas integral nya gimana dia bergeraknya dari mana ke mana kan di sungguh Y dia bergeraknya dari titik awalnya kan disini 2,1 terus titik akhirnya dimana di puncak sini kan di 2,2 berarti di sungguh Y dia bergeraknya dari mana dari 1 ke 2 kan nah dari 1 ke 2 nya ini nanti yang bakal jadi batas integral disini titik awal itu selalu jadi batas bawah titik akhir itu selalu jadi batas atas ini nanti W2 nya itu integral dari 1 sampai 2 Y Y nah kalau integral YD gimana ya sama aja sebenarnya kayak integral XDX integral XDX kan tadi hasilnya itu adalah X kuadrat per 2 ya maka integral YD juga segitu itu Y kuadrat per 2 jadi sama aja cara yang integral cuma beda variable nah baru kita masukin batasnya itu dari 1 ke 2 jadinya masukin dulu batas atasnya jadi 2 kuadrat per 2 dikurangin berapa? batas bawahnya 1 kuadrat per 2 jadinya 4 per 2 dikurangin 1 per 2 jadinya 3 per 2 juga ya 3 per 2 jadi apa sih namanya? buat di lintasan kedua dari bawah ke atas ini dia apa sih usahanya sama 3 per 2 juga nah sekarang baru yang untuk lintasan 3 nah lintasan 3 yang agak ribet karena ini dia berupa garis miring garis miring garis miring dari mana kemana dari apa sih namanya dari 2,2 dari 2,2 ke 1,1 gitu gitu ya karena dia berupa garis miring kita harus cari dulu persamaan garisnya gitu kita cari dulu persamaan garisnya berarti kita cari dulu ya sama dengan mx plus jnya gitu nah caranya di y sama dengan mx plus j ya kan berarti kita masukin aja kan bebas mau masukin yang mana kalau di 1,1 misalkan untuk titik 1,1 berarti kalau kita masukin ke persamaan ini persamaan garisnya nanti kita dapat ketika x nya 1 y nya 1 berarti 1 sama dengan m dikali 1 ditambah c gitu lalu untuk titik 2,2 kita masukin juga kalau titik 2,2 kan berarti ketika x nya 2 y nya 2 juga berarti 2 sama dengan m dikali 2 plus c gitu nah nanti tinggal kita eliminasi aja substitusi eliminasi kita dapat nih nilai nilai m nya itu berapa tinggal kita eliminasi ketika 2 persamaan nilainya untuk m nya itu berapa berapa nih atasnya kali 22 m2 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 nilai m2 c nilai m2 kayaknya berapa ini berapa enggak mau santai-santai 0-0 terus persamaan yang pertama dapat nc1 berarti kita dapat persamaan garisnya itu jadinya Y sama dengan X dari Y sama dengan X ini gimana dari Y sama dengan X ini kita masukin ke sini ke persamaan kerjanya jadi nanti kerjanya karena dia berpindahnya kan dia berupa garis miring artinya dia berpindah di sumbu X di sumbu Y juga berpindah perpindahannya bukan beda sama lintasan 1 sama 2 kalau lintasan 1 sama 2 itu dia berpindah kalau lintasan 1 kan dia cuma di sumbu X aja lintasan 2 di sumbu Y aja nah kalau ini yang lintasan 3 kan garis miring berarti di sumbu Y pindah di sumbu X pindah berarti kita harus substitusi persamaan ini ke persamaan kerjanya kan tadi persamaan kerjanya awalnya bentuknya ini kan W sama dengan integral X di X ditambah integral Y di ya kan nah kita masukin ya Y sama X nya yang X di X biarin aja jadi X di X terus yang Y di Y gimana nah berarti yang Y di Y ini masukin Y nya sama dengan X gitu jadi nanti berubah jadi W sama dengan integral X di X ditambah integral X di Y nah cuma sekarang masalahnya gini kan ini X nya di integralin terhadap D X artinya kita bisa ngintegralin kayak biasa kan kayak tadi pangkatnya tambah 1 terus pangkat yang baru dibagi sama X nya tapi sekarang kalau ini si X yang ini yang suku keduanya ini gak bisa di integralin kayak biasa karena kenapa dia variable integralnya itu X gitu ya fungsi yang pengen di integral itu X sementara integrannya template integralnya itu D Y beda kalau ini X sama X ini X sama D Y berarti kita harus bikin D Y nya itu dalam bentuk X dulu caranya gimana tinggal kita cari aja turunannya kita turunkan persamaan garisnya persamaan garisnya itu Y sama dengan X berarti kita turunkan kita cari turunan Y terhadap X berarti D Y per D X kan D Y per D X itu sama dengan apa D per D X dari X turunan terhadap X dari X kan itu apa 1 kan inget gak turunan yang waktu itu udah aku ajarin kalau variable kayak gini diturunin itu pangkatnya dikurangin 1 terus si X nya dikali sama pangkat yang sebelum diturunin ini kan X pangkat 1 ya berarti 1 nya ke depan jadi kayak gini 1 ini jadinya X pangkat 1 dikurangin 0 gitu 1 dikurangin 0 itu kan jadinya X pangkat 0 jadi 1 dikali X pangkat 0 nah variable yang pangkatnya 0 itu itu nilainya sama dengan konstant aja jadi kayak 1 aja gitu jadi ini tinggal sisa konstant terdepan aja jadi 1 gitu gitu ya jadi kita dapet D per D X nya itu sama dengan 1 kita pindah ruasin D X nya pindah ruas ke kanan jadi kita dapet D sama dengan D X ini kita dapet D sama dengan D X nah ini D sama dengan D X substitusi lagi substitusi lagi ke persamaan kerja nanti kita dapet W nya sama dengan integral X D X ditambah integral tadi kan X D Y nah tapi kan D Y nya kita dapet sama dengan D X berarti kita ganti ke sini jadi X D X juga dari sini kita dapet ternyata karena ini sama ini X D X ini X D X juga berarti ya tinggal kita kali 2 aja kan 2 kali integral dari X D X ini untuk yang W3 nya ini untuk yang W3 nya W3 nya kayak gini baru kita masukin batasnya tadi kan dia bergeraknya bergeraknya dari berapa 2,2 ke 1,1 kan ya turun dia maka nanti batas integralnya untuk X ini kan variabelnya X doang ya berarti batas integralnya yang kita pakai yang X nya aja berarti batas bawahnya itu dari 2 batas atas integralnya itu 1 ingat posisi awal itu selalu jadi batas awal posisi akhir selalu jadi batas atas untuk X itu menjadi dari 1 ke 2 eh sorry kembali dari 2 ke 1 jadi nanti integralnya untuk W3 jadi kayak gini sama dengan 2 integral dari 2 ke 1 dari 2 ke 1 X D X nah kayak tadi kita integralin dulu biasa berarti 2 dikali X nya pangkatnya tambah 1 jadi X kuadrat dibagi 2 gitu ya baru dimasukin batas batas atas sama batas bawahnya berarti jadinya 2 dikali ini ya batas atasnya itu kan 1 berarti 1 kuadrat dibagi 2 dikurangin sama 2 dikali masukin batas bawahnya batas bawahnya 2 berarti jadi 2 kuadrat per 2 ini atau kita sederhanain ini kan 2 ini 2 dicoret boleh ya ini sama ini coret jadinya tinggal 1 kuadrat dikurangin 2 kuadrat 1 kuadrat itu kan 1 2 kuadrat itu 4 1 dikurangin 4 jadinya berapa minus 3 7 untuk lintasan 3 nah ini kita udah dapet nih kerja untuk ketiga lintasannya untuk lintasan 1 itu 3 per 2 joul untuk lintasan 2 itu 3 per 2 joul untuk lintasan 3 itu minus 3 joul nah berarti berapa usaha totalnya usaha totalnya itu sama aja kayak kerja untuk setiap lintasannya usaha untuk setiap lintasannya itu kita jumlahin aja usaha totalnya itu sama W total gitu ya itu sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 kayak gini berarti kita dapet W totalnya adalah W1 kan tadi 3 per 2 ya 3 per 2 joul ditambah 3 per 2 joul ditambah minus 3 joul jadi kita dapet W totalnya berapa 0 ya 3 per 2 sama 3 per 2 itu jadi 6 per 2 6 per 2 itu 3 3 dikurangin 3 jadinya 0 gitu jadi itu membuktikan teorema bahwa kalau dia lintasannya berapa lintasan tertutup maka kerja totalnya itu bakal jadi 0 asalkan gaya yang bekerja itu adalah gaya konservatif gaya konservatif gitu ya oke nah ini ini contohnya cuma contoh sederhana aja kalau misalkan lintasannya bentuknya adalah segitiga nanti lintasannya kalau gaya konservatif itu bisa macam-macam bisa lingkaran bisa elips bisa apa ya bisa berupa abstrak gitu ya bisa berupa bintang atau spiral atau gimana pokoknya kalau misalkan dia balik lagi ke titik awal dan gaya konservatif maka nanti kerjanya itu yang dihasilkan bakal selalu 0 gitu ya jadi kalian bisa capek-capek ngitung contohnya kayak gimana contoh lain misalkan satelit yang mengorbit bumi satelit yang mengorbit bumi ini dia berada di bawah pengaruh gaya gravitasi gaya gravitasi jadi meskipun si satelitnya itu bergerak bergerak mengeliling bumi tapi kan dia berada di bawah pengaruh gaya gravitasi dimana gaya gravitasi ini gaya konservatif jadi meskipun dia bergerak itu mengeliling bumi tetap aja nanti kerja yang dihasilkan gaya gravitasi satelit itu tetap 0 karena tadi karena gaya gravitasi ini merupakan gaya konservatif jadi gak usah capek-capek ngitung itu konsepnya kalau gaya yang bekerja gaya konservatif dia bakal jadi 0 usaha dari gaya konservatif itu kurang lebih sampai sini ada yang mau nanya dulu terkait konsep kerja pertama kerja konservatif belum ada belum ada ya kalau belum ada kita lanjut lagi ke konsep yang lain ini aku kasih nama kalau misalkan yang kelas 10 masih bingung cara integral itu nanti tinggal dibaca di buku paket kelas 11 aja ada bab integral itu latihan dari itu aja nanti biasanya ada banyak contohnya nah terus selanjutnya ini apa sih namanya tadi kan kita udah bahas tentang kerja ya kerja blablabla segala macamnya nah terus kita masuk ke konsep energi energinya nah energi yang umumnya dikenal ada dua ada energi kinetik ada energi kinetik sama energi potensial bedanya apa energi kinetik sama energi potensial itu beda beda apa ya beda penyebab nah energi kinetik itu dia muncul ketika suatu benda itu bergerak jadi kalau ketika suatu benda itu punya kecepatan kalau dia bergerak artinya dia punya kecepatan ketika dia punya kecepatan nanti dia bakal punya energi kinetik Nah sama nih, energi kinetik sama kayak kerja sama kayak energi potensial Dia juga merupakan besaran skalar Jadi meskipun kita butuh variable kecepatan disini Yang merupakan vektor Tetap aja energi kinetik ini sifatnya adalah skalar Yang mana energi kinetik itu definisinya ini Energi kinetik K gitu Atau di beberapa buku ada yang pakai EK gitu ya Sama aja Itu adalah setengah dikalikan dengan masa bendanya Dikalikan dengan kecepatan bendanya dikwadratkan Tapi hati-hati disini karena energi kinetik itu skalar Disini kecepatan yang kita pakai itu cuma kecepatan mutlaknya aja Jadi cuma besar kecepatannya aja Jadi yang dipakai disini cuma besar kecepatannya aja gitu Misalkan bendanya bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke kanan Kekanannya kita nggak peduli yang kita peduli adalah besar 10 meter per second itu aja Nah terus beda sama kerja sama energi potensial Energi kinetik ini nggak boleh negatif Jadi kalau benda itu dia nilai energi kinetiknya itu harus lebih besar atau sama dengan 0 Kalau misalkan energi kinetik yang 0 artinya bendanya lagi diam Berarti kan dia nggak punya kecepatan Artinya dia lagi diam Kita ngecek benda itu beneran diam atau nggak Gimana ya lihat aja energi kinetiknya Kalau 0 berarti dia diam Kalau dia lebih besar dari 0 artinya dia punya energi kinetik Artinya dia sedang bergerak Jadi nggak boleh negatif Terus apa hubungannya antara kerja Hubungannya antara kerja dengan energi kinetik Nah ini kita masuk dengan teorema yang kita sebut teorema usaha energi Teorema usaha energi itu Jadi kerja yang dilakukan pada suatu benda itu sama dengan perubahan dari energi kinetik bendanya Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini Suatu benda itu kita bisa ngubah energi kinetiknya dengan cara kita memberikan kerja pada benda tersebut Contoh benda yang tadinya diam bisa jadi bergerakan Kalau misalkan kita dorong Ketika kita ngedorong benda itu sama aja kayak kita ngasih energi kinetik ke benda tersebut Makanya disini ada teorema dimana kerja yang kita berikan pada suatu sistem Itu sama dengan perubahan energi kinetik dari sistem tersebut Hati-hati ya ini ada deltanya Artinya yang kita tinjau itu perubahannya bukan cuma energi kinetik aja Ini perubahan Artinya kalau perubahan ada nilai awal sama nilai akhir gitu Bukan cuma satu nilai aja Nah disini meskipun energi kinetik itu Energi kinetiknya doang ya K nya doang Itu dia nilainya harus positif Tapi kalau deltanya atau perubahannya itu bisa positif bisa negatif Kalau misalkan kerjanya positif Atau delta K nya positif Artinya bendanya itu energi kinetiknya nambah Kayak tadi Benda yang diam kita dorong nanti jadi bergerak Kan energi kinetiknya nambah Atau benda yang udah bergerak Nanti gerakannya jadi ditambah cepat Kecepatannya nambah Artinya kan kalau kecepatannya nambah Energi kinetiknya juga nambah kan Gitu Atau Dia bisa juga W ini nilainya negatif Nah Kalau W ini nilainya negatif Maksudnya si benda itu nanti bakal kehilangan energi kinetiknya Contohnya kehilangan energi kinetik gimana? Kayak tadi yang paling banget awal aku contohin Eh udah aku hapus ya annotationnya Yang paling awal banget tadi Disontohin misalkan ada benda yang Dia bergeraknya ke kanan Bergeraknya ke kanan gitu Berarti kan perpindahannya ke kanan juga Tapi gaya yang bekerja pada benda ini Arahnya ke kiri Gitu Karena dia perpindahannya ke kanan Tapi gaya nya ke kiri Artinya nanti kan Usaha atau kerja yang dihasilkan itu nilai negatif Nah usaha ini yang bakal nanti bekerja Buat nerem si benda ini Memperlambat benda ini sampai nanti dia bakal berhenti Kalau dia berhenti kan artinya nanti energi kinetiknya habiskan Gitu Jadi disini kerja bersifat negatif Bernilai negatif Dia mengurangi energi kinetik benda Memperlambat benda Itu tentang konsep Usaha sama dengan kerja Usaha sama dengan perubahan energi kinetik Untuk contoh soalnya nanti Aku jelasin dulu tentang energi potensial Nah Kalau tadi kan energi kinetik itu definisinya Energi yang dimiliki oleh benda ketika dia bergerakan Ketika dia punya kecepatan Nah kalau energi potensial Itu energi yang dimiliki Suatu benda Suatu objek Kalau misalkan dia punya Posisi tertentu Ada posisi relatif Terhadap suatu acuan Acuannya apa? Acuan itu adalah acuan titik Dimana dia gak punya energi potensial sama sekali Jadi ketika Bayangin aja gini Bayangin kita punya pegas Punya pegas Nah ketika pegasnya ini relax Atau gak kita tarik atau gak kita dorong Gak ditarik atau gak ditekan Ini pegasnya relax Ini yang kita sebut dengan posisi Dimana dia gak punya energi potensial Kalau misalkan pegasnya gak diapapain Gak ditarik atau gak didorong Dia gak bakal bergerak Nah ini kita sebut dengan posisi acuannya Nah sekarang Kalau misalkan kita tarik pegasnya Ke kanan gitu ya Kan nanti si pegasnya itu bakal tambah panjang Nah disini bakal ada perubahan panjang nih Nah perubahan panjang ini Yang nanti bakal menimbulkan si pegas ini Punya energi potensial Karena kenapa? Karena nanti Karena panjangnya berubah Dia ingin memulihkan panjangnya itu panjang semula Itu sifatnya pegas itu gitu Sama halnya kayak misalkan Energi potensial gravitasi Energi potensial gravitasi di permukaan bumi Kayak misalkan kita lagi ada di tanah gitu ya Itu kita jadikan acuan nol Artinya kalau misalkan kita gak loncat-loncat Atau cuma di maya di tanah Kita gak bakal bergerak kemana-mana gitu kan Tetap ada di atas tanahnya Tapi ketika kita loncat Kita memperoleh ketinggian tertentu dari tanah Nanti kita bakal kembali lagi ke tanah Karena ketika kita loncat Kita jadi punya posisi tertentu Dari acuan yang nol tadi Jadi nanti kita punya energi Yang buat kembali lagi kita ke tanah Itu Kurang lebih Nah Untuk apa sih namanya Untuk energi potensial itu Apa sih namanya Dia bentuk Bentuk rumusnya gak baku ya Dalam artian gini Energi Kan kalau di SMP Diajarin energi potensial EP gitu ya EP gitu Atau Atau U gitu ya Sama aja Pengen pakai variable yang mana Boleh pakai EP Boleh pakai U Itu adalah MGH Nah ini energi potensial Yang ber Ini Ini gak Gak sepenuhnya salah Maksudnya Energi potensial yang Definisinya kayak gini Sama dengan MGH Ini adalah energi potensial Gravitasi Di atas permukaan bumi Gitu Jadi kita pakai Pakai persamaan ini Energi potensial ini Kalau misalkan Gaya yang bekerja Sebagai Gaya penyebab energi potensialnya Itu adalah Gaya gravitasi Gitu Dan ini cuma berlaku Di atas permukaan bumi aja Untuk ketinggian yang gak Gak jauh-jauh banget Gitu Misalkan ketinggian maksimalnya Seribu Seribu meter Ini masih berlaku Gitu Jadi ini kasus Energi potensial Yang sifatnya khusus Atau Misalkan dulu Waktu SMP Juga pas belajar listrik Kita dikasih tau bahwa Energi potensial Gaya kolom Energi potensial kolom Itu apa Bentuknya A Dikali Ki Dikali Ki Dibagi R Nah ini Energi potensial ini Ini bekerja Untuk Daya Kolom Untuk Daya kolom Atau Kalau misalkan kita Pegas Misalkan dipegas Pegas kita tarik Nanti kan energi potensialnya Kita dapat adalah Setengah Dikalikan konstanta Pegas Dikali X kuadrat Kayak ini konstanta pegas Yang menunjukkan Seberapa kerasnya Pegasnya Makin K nya makin gede Berarti pegasnya makin keras Makin susah ditarik X ini adalah Perubahan panjang pegasnya Nah ini Ini cuma berlaku Untuk Energi potensial Akibat Gaya penguli Gaya penguli pegas Jadi kalau kita simpulkan Ini energi potensial itu Nggak ada rumus bakunya Dia berbeda-beda Rumusnya bergantung Sama Gaya apa yang bekerja Gitu ya Tapi Dia punya persamaan Punya Hal yang sama Dari ketiga ini Yaitu adalah Gaya yang bekerja Semuanya harus Pansertatif Jadi energi potensial itu Disebabkan oleh Gaya-gaya yang konservatif Gaya yang konservatif Gimana tadi Yang definisinya di awal Yang nggak bergantung Sama lintasan Jadi cuma bergantung Sama posisi awal Sama posisi akhir aja Gitu Nah ini Gaya-gaya potensial gravitasi Terus gaya kulong Gaya pegas Ini semuanya gaya konservatif Bahkan untuk Gaya potensial gravitasi Energi potensial gravitasi Ini dia ada dua bentuk Nah kalau yang MGH Ini cuma berlaku Di atas permukaan bumi Gimana kalau misalkan Ketinggiannya itu tinggi banget Misalkan pada Ketinggian 10.000 km Nah untuk yang Ketinggian ekstrim-ekstrim Kayak gitu Energi potensial gravitasinya Itu kita pakai yang Versi Newton Yang lebih universal Yaitu G Dikali M Dikali M Dibagi R Ini 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 energi potensial gravitasi Yang lebih universal Ini berlaku Bukan cuma buat bumi aja Tapi semua objek yang bermasa Nanti Ngukur energi potensialnya Disuruh Lebih enak pakai ini Terus Acuan dari energi potensialnya Itu kayak gimana Nah acuan dari energi potensial Itu adalah titik Dimana kita menetapkan Di titik itu Energi potensial itu Bakal 0 Nah titik yang 0 itu gimana Itu bebas Sesuka hati kita Kayak contohnya gini Aku punya sistem kayak gini Misalkan aku punya sistem Angkok kayak gini Ini kok gak bisa diubah ya Ntar Wait Batam batam square Eh square Sorry Nah begini Nah misalkan aku punya sistem Angkok kayak gini Sistem angkok kayak gini Nah ini Energi potensialnya Yang bener gimana Yang 0 nya itu ada dimana Bebas Aku boleh aja Tetapin posisi Ketika bolanya ada Di bawah sini Ya energi potensialnya 0 gitu Misalkan aku Acuannya Di dasar Di dasar mangkoknya Berarti Berarti ketika bolanya di bawah Di bawah sini Maka energi potensialnya Bakal jadi 0 Terus ketika bolanya ada Di ujung sini Di pinggir atas sini Ketika bola di pinggir Bola di bibir mangkoknya Kan dia Kan dia dari Dari atas sini Ke bawah sini Punya ketinggian Sejauh R0 Tingginya adalah segini Waktu dia Ada disini Maka nanti Bolanya punya energi potensial Sebesar Mg dikali H Nah H nya itu adalah Ketinggian bolanya Yaitu R0 ini Berarti jadi Mg R0 Kayak gini Jadi ketika aku menetapkan Bahwa acuan Energi potensialnya Itu adalah Di dasar mangkok Maka energi potensial Di dasar sini Di bawah sini Itu jadi 0 Terus yang ketika Dia lagi ada Di titik manapun Misalkan disini Di puncak Di bibir mangkoknya Dia ketinggiannya adalah R0 Kalau diukur dari Dasar mangkok Maka nanti Dia punya energi potensial Sebesar Mg R0 Itu boleh kayak gitu Atau boleh juga Aku menetapkan Acuan energi potensial Nolnya itu ada Di sini Di pusat Di pusat Di pusat mangkoknya Di pusat lingkarannya Jadi di tengah-tengah sini Gitu Itu boleh kayak gitu Jadi misalkan Acuannya Di pusat lingkaran Jadi pada Jadi nanti di pusat lingkaran Energi potensial 0 Nah gimana sekarang Ketika kalau misalkan Disininya 0 Kalau misalkan Bolanya ada di bawah Di bawah sini gimana Energi potensial berapa Jadi kalau misalkan Kita menetapkan Nolnya itu di sini Ketika bolanya sekarang Ada di Dasar mangkok Maka energi potensialnya Jadinya Negatif Yaitu Minus Mg R0 Gitu ya Jadi Energi potensial itu Bebas banget Bergantung kalian Nolinnya itu Ada di mana Kalau kalian Nolinnya itu Di dasar Maka kalau Di titik-titik manapun Di atas Di atas titik Yang kalian pilih itu Nanti energi potensial Bakal positif Tapi kalau kalian Menetapkan Nolnya itu di atas Maka nanti titik-titik Yang ada di bawah Titik acuan Acuan kalian Itu nanti Energi potensialnya Bakal Negatif Ini beberapa jenis Energi potensial Yang tadi aku jelasin Kalau potensial gravitasi Itu bisa pakai Mgh Tapi ingat Ini berlakunya Cuma di permukaan Bumi Untuk ketinggian Yang gak tinggi-tinggi Banget Kalau setengah KX kuadrat Ini untuk Pegas X-nya ini adalah Perubahan panjang Pegas ketika Dia dari posisi Relax Ke posisi Tegang Sementara Kalau potensial Listrik Itu bisa kita ukur Pakai Medan listriknya Di integralin aja Jadi Definisi Meskipun Gak punya definisi Tapi dia bisa Dicari Utamanya adalah Pakai ini Pakai persamaan ini Jadi kita bisa Pakai konsep Gaya Pakai konsep Usaha energi Dimana Perubahan energi potensial Itu adalah Negatif dari Kerja yang dihasilkan Oleh gaya konservatifnya Terus di integralin aja Jadi Cuma ini Jarang kepake Karena yang lebih sering Dipake adalah Energi yang Udah jadinya Persamaan yang udah jadinya Disini ada contoh Sebelum ke contoh soal Mungkin ke ini dulu Habis itu Kita contoh soal Ke prinsip Konservasi energi mekanik Nah Ini yang Ini yang menjadi Bahasan utama Biasanya Di Apa sih Namanya Di Bab usaha energi ini Yaitu Prinsip konservasi energi mekanik Atau kekekalan energi mekanik Nah Energi mekanik Itu Sebenarnya Adalah gabungan Dari energi Energi kinetik Ditambah dengan Energi potensial Jadi kalau tadi Energi kinetik Kita udah definisikan Dia adalah setengah MV kuadrat Energi potensial itu Tadi rumusnya bergantung Sama gaya Apa yang bekerja Disana Energi mekanik Itu mau gimana pun Bentuknya itu adalah Mau gimana pun Energi potensialnya Dia bentuknya tetap kayak gini Itu merupakan Energi kinetiknya Ditambah dengan Energi potensialnya Nah Energi mekanik Dikatakan Dikatakan terkonservasi Atau kekal Itu gimana Yaitu ketika Tidak ada kerja eksternal Yang bekerja disitu Tidak ada usaha Kalau gak ada usaha Syaratnya Syaratnya cuma satu Gak ada usaha Kalau gak ada usaha Maka nanti Ini Energi mekanik awal Nilainya Bakal sama dengan Energi mekanik akhir Jadi Cara ngecek Dia sistemnya Energinya kekal atau enggak Kita tinggal lihat aja Dia ada usaha Enggak yang bekerja disitu Cara ngecek Ada usaha atau enggak Gimana Lihat ada gaya lain Enggak selain gaya konservatif Kalau gayanya yang bekerja Cuma gaya konservatif aja Kayak misalkan gaya Gaya gravitasi Terus gaya 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 elastik Atau gaya Gaya pegas Terus gaya listrik Sama apa lagi Sama gaya gravitasi Di permukaan bumi Itu berarti Dia energi mekaniknya kekal Tapi kalau ada gaya lain Selain gaya-gaya Konservatif ini Maka energi mekaniknya Nanti gak kekal Jadi kita gak bisa pakai Persamaan ini Energi mekanik awal Sama dengan energi mekanik akhir Contohnya kayak gini Misalkan Nah nih Contohnya ini Ini seru nih Nah misalkan gini Kita ada seorang anak ya Seorang anak Dia duduk di atas Sebuah iglo Iglo tau iglo kan Iglo itu yang Rumah-rumahan Eskimo Itu yang diikutu putara Bentuknya kayak Setengah bola gitu ya Nah iglonya ini Berbentuk setengah bola Bukan lingkaran Harusnya bola ya Setengah bola Dengan jari-jarinya Itu adalah 1 meter Jadi ukuran Iglonya 1 meter Kecil gitu Nah terus Permukaan si iglonya Ini licin Permukaan si iglonya Licin Jadi tadinya Si anaknya ini kan Posisinya ada di tengah Kalau dia ada Geser-geser-geser Lama-lama Nanti dia bisa tergelincir Bisa tergelincir Nah kita disuruh nyari Berapa sudutnya Terhadap sumbu vertikal Dimana si anak ini Mulai kehilangan kontak Dari iglonya Nah disini kita bisa pakai Dua konsep Konsep yang pertama itu Konsep kekekalan energi Sama konsep yang kedua Itu adalah konsep Ini ya Apa sih namanya Gaya sentripetal Kenapa kita pakai konsep Gaya sentripetal Karena ingat Klu yang aku kasih Kalau ada bentuk-bentuk sistem Yang menyerupai Potongan lingkaran Kayak gini Kita tinjau Gaya sentripetalnya Gitu ya Jadi pertama Gimana Pertama Si anak ini kan Posisinya ada di pusat Kita gambar ya Baik Misalkan pertama Sebelum si anak itu tergelincir Dia posisinya ada di pusat iglonya Di atas ini Itu kita jadikan Titik awalnya dia Nah misalkan dia awalnya disini Nah ini anggap kotak ini Maksudnya itu si anaknya tadi Awalnya dia disini Vertikal gitu ya Kalau vertikal berarti nanti dia Nggak membentuk sudut tertentu Nah terus Karena dia iseng Dia geser-geser-geser Lama-lama dia Tergelincir Pas dia tergelincir Dia ada di posisi Ini Membentuk Nah kayak gini Posisinya Jadi nanti dia bakal Membentuk sudut tertentu Sudutnya itu gini Sudutnya itu adalah Teta gitu ya Kayak gini Jadi Posisi awalnya itu yang di kotak ini Kalau posisi awal di kotak kan Dia cuma lurus aja Artinya Dia punya ketinggian Kalau di posisi awalnya Dia punya posisi Dari tanah Ketinggiannya itu adalah Sama kayak jari-jari iglonya kan R gitu Terus misalkan Yang kita jadiin Acuan potensial 0 Acuan energi potensial 0 Itu ada di tanah Berarti ketika ketinggiannya 0 H nya sama dengan 0 Ini nanti kita bikin Energi potensial 0 juga Terus kita tinjau tadi Dari gambar ini Kita tinjau posisi awal si anak Sama posisi akhir si anak Sebelum tergencir Waktu di awal Dia kan ada di tengah-tengah sini Berarti dia punya ketinggian Kalau jari-jari iglonya itu R Berarti dari sini ke sini Ketinggiannya sama dengan jari-jari nya kan Jadi nanti kita dapat H nya itu sama dengan R Nah sekarang gimana Kalau dia posisinya ada di sini Nah dia ketinggiannya Dari sini ke sini itu berapa Ketinggiannya itu berapa Dari sini ke sini Nah ketinggiannya itu Bisa kita pakai Trigonometri aja Nah ini kan dia ngebentuk segitiga gitu ya Ini kan kalau di sini sudutnya teta Di sini sudutnya teta Terus ini kita tarik dari selagi Di tengah-tengah sini Nanti dia bakal ngebentuk segitiga siku-siku Iya gak? Nah kayak gini Nah kalau dari sini ke sini itu Sama dengan jari-jari R Maka dari sini ke sini itu juga sama dengan R Dari sini ke sini Dari sini ke posisi anaknya Itu sama dengan jari-jari juga Sama dengan R juga Karena kenapa? Kan jarak pada lingkaran itu Dari satu titik ke busurnya itu sama semua Jadi kalau dari pusat ke busur yang di tengah-tengah ini R Dari pusat ke busur yang di pinggir sini juga Nanti jaraknya R Jadi nanti kita dapat Sebuah segitiga yang Bentuknya kayak gini Set Terus Set Kayak gini kurang lebih Dimana ini R Ini R Terus Ini Teta Nah yang kita cari itu cuma dari sini ke sini aja Dari Misalkan aku kasih nama titiknya itu Yang kita butuhkan itu cuma posisi dari A ke B aja Dari dasar sini ke garis yang ini Dari A ke B Nah kalau kita udah punya segitiga kayak gini Nanti kan kita gampangnya tinggal pakai trigonometri Ini pindahin dulu gambarnya Tinggal kita pakai trigonometri Yaitu ini Apa istinya A B Itu nilainya sama dengan berapa R Kos Teta Kan A B Kan ini kita punya segitiga siku-siku Nah terus Sisi A B ini Panjang A B ini Ini sama dengan Sisi sampingnya Dari sudutnya Nah kalau kita punya sudut Terus pengen nyari sisi sampingnya Berarti kita pakai perbandingan adalah Yang kos Berarti A B nya itu sama dengan R Kos Teta Gitu Berarti ketika si anaknya itu udah tergelincir Sekarang ketinggiannya Ketinggian anak Setelah tergelincir Itu kita kasih nama H2 Itu adalah Ini sama kayak Sama kayak panjang A B nya ini Yaitu R Kos Teta Yang ini Jadi sekarang posisi si anaknya ketika dia udah tergelincir Udah di titik yang garis merah ini Dia ketinggiannya adalah R kos Teta Sementara ketinggian awalnya Waktu dia masih di Posisi yang kotak biru ini Dia adalah H sama dengan R tadi Gitu ya Gitu Jadi kita udah punya posisi awal Sama punya posisi akhir Nah sekarang kita bisa menerapkan hukum Kekekalanan energi mekanik Nah waktu di posisi awal Yang di puncak iglonya Si anak itu kan lagi diam Gak bergerak aja Jadi dia punya ketinggian Tapi dia Gak bergerak Dia lagi diam Maka dia punya Sedang diam Anak sedang diam Nah kalau dia sedang diam Artinya nanti kan kecepatannya itu sama dengan 0 Kalau kecepatannya sama dengan 0 Maka nanti energi kinetiknya itu juga 0 Gitu Pinya 0 maka kanya 0 juga Artinya ketika dia di posisi awal Dia cuma punya energi potensial aja Punya energi potensial awal Yang nilainya sama dengan Mg dikali ketinggian awalnya H0 nya Dimana ketinggian awalnya Tadi H0 nya kita proleh adalah ini Sama dengan R ini kan Berarti nanti Energi potensial awalnya itu bakal jadi Mg dikali R Gini aja Terus energi mekanik awal Energi mekanik awal dari anak Itu kan adalah Energi potensial awal Ditambah sama Energi kinetik awal Nah karena energi kinetik awalnya itu sama dengan 0 Dan energi potensial awalnya sama dengan MgR Maka energi mekanik awalnya adalah Cuma MgR aja Lalu sekarang kita tinjau Energi mekanik si anak ketika dia udah tergelincir Waktu di posisi tergelincir Sekarang si anak kan udah tergelincir artinya udah kepleser udah bergerak pengen jatuh gitu kan ya Karena dia udah bergerak pengen jatuh gitu artinya si anak sekarang punya kecepatan Kita gak tau besar kecepatannya berapa Jadi kita misalkan kecepatannya itu adalah V aja VT gitu ya Kecepatan akhir gitu Maka karena dia punya kecepatan Dia punya sekarang punya energi kinetik akhir Itu sama dengan setengah M VT Quadrat Kayak gini Lalu ketika si anak udah punya kecepatan Dia masih punya ketinggian gak Punya ya Kan dia posisinya masih di atas sini Masih ada ketinggian sejauh Yang tadi kita cari itu adalah Ketinggiannya R cos theta Ya gak Dari bawah sini ke atas sini itu ketinggiannya R cos theta Dia masih punya ketinggian Maka dia masih tetap punya energi potensial Jadi energi potensial akhirnya Itu adalah Tadi Mg dikalikan dengan Ketinggian akhirnya Atau H2 Ketinggian akhirnya H2 itu tadi adalah R cos theta Nah Karena iglonya licin Artinya gak ada ggesek ya Karena iglonya licin Tidak ada ggesek Kan kalau gak ada ggesek Artinya gaya-gaya yang bekerja Satu-satunya cuma gaya gravitasi aja Gaya konservatif aja Maka nanti berlaku Kekekalan Energi mekanik Energi mekanik kekekal Maka nanti Energi mekanik awal Itu sama dengan Energi mekanik Akhir Nah dimana Energi mekanik akhirnya Itu sama aja kayak Energi kinetik akhir Ditambah sama Energi potensial Akhir Itu tadi setengah MvT kwadrat Ditambah energi potensial akhirnya itu Mgr Cos Theta Nah yaudah Tadi kan energi mekanik awalnya itu Cuma Mgr aja Mgr aja Sementara energi mekanik akhirnya itu Setengah mv kuadrat Tambah mgr cos theta Berarti ya tinggal kita Masukin aja ke sini Jadinya Mgr Sama dengan Setengah MvT kwadrat Ditambah Mgr Cos Theta Nah Yang kita cari itu kan Sudut theta ketika dia udah mulai jatuhnya Berarti kita nyari Cos theta ini sama dengan berapa Tapi yang jadi masalah disini Kita masih gak tau Kecepatan akhir dia Waktu mulai tergelincir itu berapa Nah baru sekarang kita tinjau Gaya sentripetalnya Kita gambarin Diagram gayanya Nah waktu dia lagi ada di posisi ini Gaya yang bekerja ada apa aja Nah Kan si anak ini punya masa Kalau dia punya masa Otomatis nanti dia bakal punya gaya Gravitasi Arahnya ke bawah Oke ya Pake warna hitung ya Gaya gravitasi Mana sih Textbox Nah ya Gaya gravitasi Arahnya ke bawah Pake way kecil gitu ya Kayak gini Terus selain gaya gravitasi Ada gaya apa lagi Yang bekerja disini Si anaknya Kan Karena si iglonya itu licin Berarti gaya gesen gak ada kan Tapi inget Si anaknya itu Waktu tergelincir Sebelum dia lepas kontak Itu dia masih Si anaknya ini Mesti nempel sama iglonya Artinya Dia disini ada gaya Normal Gaya normal Yang arahnya kemana Yang arahnya itu Terdak lurus kesana Dengan permukaan Dimana dia menempelnya itu Agak digedainya Warnanya warna hitam Ada gaya normal Yang normal Yang normalnya itu Besarnya adalah N aja Yang normal N Sekarang kan yang kita cari itu Adalah kita pengen Meninjau gaya sentripetal Berarti kita harus cari Gaya yang arahnya Adalah ke pusat lingkaran Kan kalau kita lihat Ketika si anak ini Bergerak Bergelincir Turun di sepanjang iglo ini Dia itu sama kayak Ini kan Sama kayak Partikel yang bergerak Mengelilingi lingkaran ini Lingkaran iglo ini Di sepanjang Gusur iglo ini Jadi kalau kita Meninjau gaya sentripetalnya Itu kita mencari Gaya yang arahnya Searah sama pusat lingkaran Disini gaya yang Searah sama pusat lingkaran Ada siapa aja Ada N N ini kan udah sejajar ya Arahnya adalah kesana Radial Tapi dia keluar Keluar lingkaran Kita pengen nyari Yang arahnya ke dalam Sekarang Kita uraikan nih Komponen si W nya Komponen W nya kita uraikan Berarti nanti kan ada Komponen W yang Kedalam sini Sama ada komponen W yang Kemana Kesana Iya gak Kita lurusnya Ini kita gedein lagi Formatnya Biar keliatan Gini ya Warnanya warna ungu Nah Yang ungu ini adalah Komponen W nya Nah kalau sudut Tetanya itu ada disini Antara Vertikal sama Si garis merah ini Maka Sudut yang sama dengan Teta lagi itu Nanti bakal adanya disini Oke sorry Kodi yang ginda Sudut yang sama dengan Teta lagi Itu bakal adanya disini Nanti Di antara garis ungu Sama garis hitam W nya ini Gitu ya Nah Kalau kita gambarin Kita gambarin Nanti jadi kayak gini Ini W kesini Terus Komponen-komponen ada yang Ada yang kesini Ada juga yang kesini Nah Terus tetanya itu disini Nah gini Berarti kan kita tinggal Pakai pengurayan Trigonometri aja kan Disini Kalau ini W Maka yang ini Yang komponen yang Tegak lurus Masuk ke dalam lingkaran Yang arahnya Menuju pusat lingkaran Yang ungu ini Itu nilainya sama dengan W kos teta kan Karena dia nempel Sama tetanya Iya gak Yang ini sama dengan W Kos Teta Gitu Sementara yang kesana itu Yang arahnya sejajar sama si Arah tergelincirnya gitu Kesana Menyinggung lingkaran Itu adalah W sin teta Karena dia Apa sih namanya W sin Teta Karena dia jauh dari sudutnya Yang W kos teta ini yang menghimpit sudut Yang ini yang jauh Gila Tepas Gila 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 jadinya kita dapet nih kan kita pengen nyari gaya sentripetal jadi disini kita udah dapet 2 komponen gaya yang arahnya radial arahnya radial tuh maksudnya yang sejajar sama garis jari-jarinya ini, ada 2 gaya gaya normal yang arahnya keluar lingkaran sama gaya gaya W cos theta ini yang arahnya masuk ke dalam lingkaran berarti untuk arah radial untuk arah radial arah radial itu arah yang sejajar sama garis jari-jari ini, itu ada 2 gaya sigma f nya yang arah radial itu yang positif itu adalah yang keluar dari lingkaran berarti yang positif itu yang n dikurangin oleh gaya yang masuk ke dalam lingkaran gaya yang masuk ke dalam lingkaran yang menuju pusat lingkaran itu kan yang W cos theta ini berarti n dikurangin W cos theta nah sementara gaya sentripetal itu adalah arahnya yang masuk ke dalam lingkaran, berarti dia negatifnya arah radial ini gaya sentripetal itu gaya-gaya yang masuk ke dalam lingkaran berarti jadinya tinggal kita minusin aja dia negatif dari sigma f radialnya itu W cos theta dikurangin sama n ingat definisi gaya sentripetal gaya sentripetal itu didefinisin apa? m dikalikan dengan percepatan sentripetal kan? dimana percepatan sentripetal itu kemarin adalah V kuadrat dibagi sama jari-jari lingkarannya jari-jari orbit lingkarannya disini jari-jari orbit lingkaran itu sama kayak jari-jari iglonya gitu jadi dari sini kita dapat sentripetal itu sama dengan m di kuadrat dibagi r terus yang sentripetalnya tinggal kita substitusi aja tinggal kita substitusi aja dari total-total gaya yang ada yang arah radial tadi ini sama dengan W cos theta dikurangin n sama dengan ini mp kuadrat dibagi r kan kita pengen nyari theta-nya itu ketika si anak itu tergelincur terus hampir lepas dari iglonya nah ketika si anak hampir lepas dari iglonya lepas dari iglonya itu dia berlaku ini syaratnya adalah si gaya normalnya itu harus sama dengan 0 artinya kan kalau ketika dia udah lepas dari iglonya dia udah gak menyentuh iglonya lagi kan nah saat dia udah gak menyentuh iglonya itu nanti gaya normalnya jadi 0 sehingga nanti persamaan yang ini berubah jadi tinggal sisa W cos theta sama dengan mv kuadrat dibagi r nah ini kita pindah ruasin nanti kita dapat oh iya W itu kan sama dengan mg ya W itu kan sama dengan mg nah ini nanti kita dapat mg cos theta sama dengan mv kuadrat per r nah ini mnya bisa dicoret nih ruas kanan sama ruas kiri kita coret mnya terus rnya kita pindahin nanti kita dapat v kuadrat itu sama dengan g dikali r cos theta nah ini kita udah dapet nih kecepatannya jadi ini adalah kecepatan ketika si anak itu tadi tergelincir terus lepas dari iglonya nah nilai kecepatan ini kita masukin ke persamaan ini ke persamaan yang ketekalan energi mekaniknya substitusi nilai kecepatan ke persamaan ketekalan energi mekanik jadi nanti kita dapat tadi kan energi mekanik itu adalah mgr gitu ya sama dengan setengah mv kuadrat ya mv kuadratnya kita ganti sama yang ini sama dengan gr berarti jadi ini jadi setengah gr cos theta ditambah sama tadi apa di energi mekanik itu mgr cos theta juga ya nah ini berarti bisa kita sederhanain nih eh salah bisa kita sederhanain jadi yang rose kirinya mgr yang rose kanannya kan ini sama ya ini mgr cos theta ini mgr cos theta cuma bedanya ini koefisiennya setengah ini satu berarti bisa dijimlahin jadi 3 per 2 mgr cos theta nah berarti bisa kita coret nih ini mgr ini mgr berarti bisa kita coret mgrnya jadi tinggal sisa 1 sama dengan 3 per 2 cos theta nah dari sini kita dapat jadinya tinggal kita pindah rohasin kita dapat cos theta nya itu adalah 2 dibagi 3 jadi sudut yang diperlukan supaya si anaknya itu lepas kontak pas tergelincir itu lepas kontak dari iglo adalah ketika cos theta nya itu nilainya adalah 2 per 3 dan 2 per 3 itu bukan cos theta yang sudut sistem jadi harus dicari pakai kalkulator nanti theta nya berapa tinggal di inverse aja gitu jadi kurang lebih kayak tadi ya kalau aku summary atau aku rangkum untuk menyelesaikan kasus-kasus energi kekekalan energi mekanik kayak gini itu kita tentuin dulu acuan potensial nolnya ada dimana kalau disini tadi aku menetapkan acuan potensial nolnya itu adalah di tanah berarti di bawah sini lalu kita tinjau posisi awal sama posisi akhir si anak posisi awal adalah ketika si anak itu ada di atas di puncak sini maka dia punya ketinggian awalnya itu adalah H0 sama dengan R dari situ nanti kita lihat waktu di posisi awal si anak itu lagi bergerak atau lagi diam kalau lagi bergerak artinya dia punya energi kinetik artinya nanti energi mekaniknya itu adalah energi potensial ditambah energi kinetiknya tapi disini di soal ini ketika dia di puncak sini di posisi kotak biru ini anaknya lagi diam jadi dia cuma punya energi awalnya itu adalah energi energi mekanik awalnya itu cuma energi potensial aja yang sama dengan Mg dikali ketinggiannya R habis itu cari ketinggian akhirnya ada dimana sama lihat di ketinggian akhir ini dia lagi bergerak juga atau enggak nanti kita dapat energi mekanik akhirnya kita udah dapat energi mekanik awal sama energi mekanik akhir tinggal kita pakai hukum kekekalan energi mekanik gitu ya pas udah dapat kekekalan energi mekanik kita lihat nih variable apa yang kita belum punya disini kan variable yang belum dipunya itu adalah kecepatan akhir Vita ini kan nah karena ini sistemnya berupa ada bentuk-bentuk lingkaran ya kayak yang aku bilang dulu kita tinjau energi eh sorry kita tinjau gaya sentripetalnya nah kita gambar diagram dayanya tinjau gaya sentripetalnya nanti kita dapat kecepatannya itu adalah segini baru dimasukin ke persamaan energi mekanik lagi nanti dapat jawaban akhirnya berapa gitu jadi kurang lebih stepnya gitu kalau ngerjain soal energi cukup mudah sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita akhiri belum ada eh kalau belum ada kita cukupkan dulu untuk kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati